Sementara di Cirebon, Jawa Barat, khususnya Tol Cipali, kepolisian mengalihkan kendaraan truk besar ke jalur arteri Pantura. Rekayasa itu untuk mencegah kepadatan kendaraan di ruas tol. Kendaraan-kendaraan bertona sebesar, seperti truk tronton dan truk kontainer yang mengarah dari arah Jawa Tengah ke Jakarta dialihkan ke jalur luar tol Cipali. Truk-truk ini dialihkan ke jalur arteri Pantura untuk mengurai potensi kepadatan kendaraan di tol pada arus balik musim libur tahun baru ini. Pasalnya, pada minggu siang, jumlah kendaraan yang melintas tol Cipali terpatau meningkat tajam. Pengalihan kendaraan bertona sebesar ini pun dinilai cukup efektif karena tidak ada penumpukan kendaraan di sejumlah titik maupun di gerbang tol. Rekayasa ini berlaku sampai minggu pukul 10 malam. Ada penumpukan arus yang dari Bandung maupun dari arah Jawa. Sehingga apabila tidak kita alihkan sehingga 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 menembebani Jawa Tengah-Tengah sehingga nanti untuk pengurian kepadatan arus menjadi lebih sulit. Lonjakan arus balik dari sejumlah kota di Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang mengarah ke wilayah ibu kota ini memang terjadi pada minggu setelah libur Natal, Tahun Baru, dan libur anak sekolah usai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, I News melaporkan.